Kalau dengar kata cita yang Fashion Week, apa yang ada di pikiran lo, bro? Mungkin lo bakal inget tokoh-tokoh kayak Bu Nge, Kurma, JJ, Roy, atau tokoh-tokoh lain yang sering lewat di FYP lo. Atau mungkin, lo bakal berpikir tentang kesan norak, alay, kreatif, inspiratif, atau bahkan keren. Remaja-remaja ini bela-belain datang jauh-jauh dari rumah mereka ke Sudiriman Jakarta sambil pakai outfit yang unik, khas, eksentrik, dan punya ciri tersendiri. Ada yang pro, ada yang kontra sama aktivitas remaja-remaja yang nongkrong di kawasan Sudiriman ini. Lo sendiri gimana, bro? Pro atau kontra? Kalau gue, gue ngeliat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Kesempatan emas buat apa? Gini, bro. Lo bayangin aja ya, di suatu tempat, ada anak muda dari berbagai tempat yang nongkrong-nongkrong. Anak-anak muda ini kelihatan banget masih berusaha mencari jati diri. Cari arah, cari jalan yang mau mereka ikuti buat nentuin masa depan mereka. Coba misalkan nih, bro. Di tempat mereka nongkrong, kita bisa nunjukin betapa kerennya aktivitas-aktivitas positif. Misal, lo yang jago kalisthenik, nongkrong di sana, latihan di sana. Lo yang jago bela diri, coba adain latihan gabungan di sekitar situ. Yang jago nyanyi, kesenian, musik, bisa tunjukin bakat lo di sana. Alhasil, anak-anak muda yang masih mencari jati diri tadi, secara nggak langsung akan sadar dan akan ngeliat, oh ternyata olahraga itu keren, ternyata bela diri itu keren, ternyata punya karya, itu keren. Bisa jadi, mereka makin tertarik, mereka coba gabung dan rutin ngelakuin olahraga atau hal positif lainnya. Lihat kan arahnya, bro. Hidup anak-anak muda yang masih mencari jati diri tadi, akan lebih terarah. Badan jadi lebih sehat, pikiran lebih terang, masa depan lebih cerah. Jadinya, lo bisa sedikit memberi kebaikan dalam hidup mereka. Bahkan mungkin, jangka panjangnya, hal simple ini bisa mengubah nasib mereka. Gue minta tolong banget, mohon banget ke Pak Jokowi, Pak Anis Baswedan, dan bapak-bapak yang punya power buat bikin kebijakan, fasilitasilah anak-anak muda di Citayem Fashion Week ini. Kasih mereka sarana buat mengekspresikan diri dengan cara yang sehat dan positif. Dan kalau ini jalan, kita akan punya generasi muda yang kuat, produktif, dan berkualitas. Gue juga minta tolong banget ke para influencer, selebgram, dan lo yang punya power di medsos. Buat nggak sekedar meliput keanehan dan mengeksploitasi keunikan mereka. Jangan cuma bikin anak-anak muda ini jadi bahan ketawaan atau hujatan di kolom komentar konten lo. Tapi, kasih mereka pencerahan, skill, dan kemampuan biar mereka juga bisa sukses. Bisa jadi influencer kayak lo. Pro Gama, Pro Bimo, Pro Zarif, Pro Wesley, dan sederet influencer keren lainnya. Coba deh, lo main ke Citayem Fashion Week? Lakuin sesuatu, terutama ke cowok-cowok di sana. Kasih edukasi, kasih pemahaman, share ilmu-ilmu dan kebijaksanaan lo. Biar mereka selangkah lebih dekat, jadi pria-pria sejati. Gue sendiri udah cukup lama nggak tinggal di Indonesia, jadi belum pernah lihat langsung Citayem Fashion Week di Sudirman ini. Tapi, gue akan coba berdiarok dan diskusi sama tim di Jogja, biar kita bisa melakukan satu hal positif, ambil tindakan nyata, buat saudara-saudara seperjuangan kita di sana. Share ya, bro. Apa pendapat lo tentang Citayem Fashion Week ini di kolom komentar. Salam Hefeeling, man. Semangat, bro.